Intro Siapa? Sayang Mendingan anda sudah sebut-sebut Nama Allah itu, ya, itu berhala itu Ya, najis untuk kami Ya, kami tidak menyembah Allah Arab itu, ya Itu imanmu, jangan bawa-bawa Yesuaku masuk ke situ, jangan bawa Israel masuk ke situ Israel itu bangsa yang kados Terpisah, Elohimnya juga kados Terpisah, ya Jadi tidak usah disama-samakan, ya Itu imanmu, cukup jadi imanmu saja Tidak usah bawa-bawa, ya Cukup itu Di area Privacenya kalian saja Biar itu terjadi sesuai dengan iman Tapi jangan bawa Yesuaku masuk ke dalam Sesembuhan berhala Arab Ya, itu mendatangkan bencana Hukuman, penghakiman Seterusnya ada semua orang yang Percaya pada Elohim Israel, ya Stop Stop dengan berhala Arab Ya, tidak usah Tidak usah sebut-sebut Itu musuh besar kami, ya Tidak usah sebut-sebut Bagaimana sekiranya Ketika Yudaisem juga memberikan pelarangan terhadap Bani Kristen Untuk Jangan menggunakan perjanjian lama Apalagi menggunakan sebutan-sebutan Elohim Ya, Hasem Di dalam kitab perjanjian barunya Orang Kristen Itu gimana ceritanya? Apa yang Anda lakukan? Dari sejak awal Pernah saya suarakan ya Di beberapa forum Bahwa Sekiranya orang Kristen itu Pede Percaya diri Menggunakan Original teks kitab mereka Dan penyebutan-penyebutan Yang sangat sakral Di dalam Al-Quran Dihapuskan Di dalam ajaran agama mereka Maka Sebenarnya Tidak akan ada Perdebatan agama Antara Islam Dan Kristen Kenapa? Karena Kristen itu Datangnya dari Eropa Sementara Islam itu Datangnya dari Timur Tengah Jadi tidak nyambung Ada pun kemudian Pemahaman bahwa Kristen itu Berasal dari Timur Tengah Itu hoaks Itu bohong Itu pembodohan Dan itu Pembohongan sejarah Kita tahu bahwa Ajaran Kristen itu Berasal dari mana? Asal-usul Kristen itu Dari mana? Nah Sehingga ketika ada Ungkapan dari orang-orang Kristen Pelarangan menyamakan Antara sembahan Kristen Dengan Islam Nah itu lucu Karena yang ada Yang kita lihat adalah Orang Kristen ingin Menyamakan sembahan mereka Dengan sembahan Islam Kalau Islam kan sudah tahu Sembahan Kristen itu Satu Berupa roh Dimana Penggambaran roh ini Jelas di dalam Wahyu 5 ayat 6 Sembahan Kristen yang adalah roh itu Adalah berbentuk Dan berwujud roh binatang Bertanduk tujuh Dan bermata tujuh Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Eloh Israel Itu seperti itu Kemudian Sembahan yang kedua Oleh orang Kristen itu Adalah manusia Yaitu Yesus Yang dikandung Yang dibentuk Di dalam rahim Selama 9 bulan Mustahil Eloh Israel Atau Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Kemudian Tuhan yang ketiga Adalah roh Yang berupa merpati Nah Mustahil Eloh Israel Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Adanya Jadi tidak akan mungkin Pengalut agama Monotaisem Itu akan Menyamanyamakan Sembahannya Dengan sembahannya Orang Kristen Yang adalah Dewa-dewa Teos Yang kemudian Membungkus diri Dengan penyebutan Allah Nah ini Yang saudara Kristian Harus pahami Dengan baik Bahwa umat Islam itu Tidak akan pernah Berdebat Dengan Kristen Sekiranya Orang Kristen itu Percaya diri Dengan agamanya Sendiri gitu Sayangnya Kristen Ketika dia di Yudaism Ngaku-ngaku Melakukan penyamaran Seakan-akan mereka itu Bagian daripada Yudaism Sementara Kalau dia di Mayoritas Islam Kristen itu juga Nyamar-nyamar Menjadi Keislam-Islaman Nah inilah yang Menyebabkan Perdebatan itu terjadi Andai saja Kristian Dan umat Kristen Dan lainnya Percaya diri Menggunakan kata Original teks Dari kitabnya Tidak akan ada Perdebatan Siapa yang mau ribut Dengan Anda menyembah Zeus Theos Tidak ada Siapa yang Mau ribut Dengan Anda Mendudukan Paulus Sebagai apostolos Tidak ada Siapa yang Mau ribut Dengan Anda Ketika Anda Menyebut kitab Anda Dengan sebutan Gospel Biblos Tidak ada Tapi ketika Anda Menyebut Tuhan Anda Dengan sebutan Allah Ketika menyebut Paulus Itu sebagai Rasul Ketika menyebut Gospel itu Sebagai Alkitab Itulah kemudian Umat Islam Itu bangkit Untuk meluruskan Hujatan Dan pitnahan Kristen terhadap Penyebutan-penyebutan Sakral terhadap Ajaran agama Islam Itu harus Anda Itu harus Anda tahu Supaya Anda itu sadar Dan punya malu Injil Mernabah Saya tidak kenal Tidak ada di gereja Tidak ada di rumah saya Adanya di masjid Masalahnya Saya tidak pernah ke masjid Jadi saya tidak tahu itu Injil Mernabah itu Baru-baru kemarin Ada adanya kan Dulu kan Tidak ada itu Baru-barunya Ada itu Adanya pun di masjid Tidak ada di gereja Bagaimana saya mengakuinya Tuan Lamsen Tuan Lamsen Saya ingin tahu Ya apa yang menjadi Dasar pijakan Pembenaran Daripada kitab lukas Daripada kitabnya Bernabas Ya Paling tidak Di dalam pengajaran Ya baik itu sejarah Maupun internalnya Internalnya Kristen Kata Bernabas itu juga Disebutkan di dalam kitabnya Tuan Lamsen Ya kan Nah Sementara Kata penamaan lukas itu Tidak pernah disebutkan Sekalipun di dalam Kitab yang dikanonik Kecuali hanya Dengan label Karangan lukas Maksudnya Kitab lukas dan juga Kisah para rasul Nah yang jadi pertanyaan saya Tuan Lamsen Ketika Anda mengatakan Kitab Bernabas itu adalah Kitab yang baru saja Ada dari kemarin Itu dasar pijakan Anda Untuk mengatakan itu apa Sementara Sementara Kita tahu Seperti misalnya Lukas Kita tidak usah Mengambil yang lain Lukas Itu surat yang Apa Itu kitabnya Adalah kitab yang Dibentuk Dalam Dalam Bentuk karya tulis Yang mana Itu berasal Daripada hasil penyelidikan Nah Ketika dia berasal Dari hasil penyelidikan Berarti itu Tidak berasal Dari pengajaran Yesus Pertanyaan saya Kenapa Anda Menolak Kitab Bernabas Sementara Bernabas itu Adalah bagian Daripada pengajaran Yesus Silahkan Saya tidak kenal Kitabnya Bernabas Ada nama Bernabas Di kitab saya Itu temannya Paulo Itu Sejalan mereka Mengku Yesus Tersalib Jadi Bernabas itu Seiring Berjalan bersama Menggabar Injil Masa Tata Muncul baru-baru ini Kitab Bernabas Itu tidak pernah saya lihat Itu adanya di masjid Makanya saya tidak pernah lihat Tidak ada di tangan saya Tidak ada di rumah saya Itu baru-baru ini Dari dulu kan tidak ada itu Jadi Ya namanya memang sama Sama aja dengan Daud di Al-Quran Dengan Daud di Daud di Al-Kitab Itu beda Daudnya itu Beda Daudnya itu Karena kisahnya beda Sama Yesus Yesus pun beda sebetulnya Tapi karena kamu paksakan Ya terima aja lah Jadi Sebetulnya Bernabas yang di Penulisnya Injilnya itu Bukan Bernabas Di Temannya Paulus Bukan Itu Bernabas teman Paulus Sejalan Satu Arah mereka Makan bersama Tidak mungkin langsung Bikin kita baru lagi Yang bertentangan Dengan ajaran Paulus Ajaran bertentangan Dengan Apa yang diberitakan oleh Paulus Tuhan Lamsen Pertanyaan saya Tidak sesuai dengan Jawaban Tuhan Saya kan mengatakan Apa pijakan Anda menerima Kitabnya Lukas Dan menolak Kitabnya Bernabas Anda tidak menjawab itu Saya sudah menerangkan Bahwa Bernabas itu adalah Salah satu Orang penting Di dalam kitabnya Tuhan Kalau kita berbicara Mengenai kisah Para Rasul Kemudian kita Melihat daripada Konsep Apostolos Di dalam pengajaran Kristen Lalu kemudian Di dalam Perjanjian baru Juga disebutkan Bernabas itu Adalah seorang Nabi Kemudian Bernabas itu Banyak diceritakan Sebagai penginjil Nah lalu kemudian Ketika Tuhan Lamsin Mengatakan Kitab yang muncul Kemudian itu adalah Yang disebut Kitab Bernabas Adalah kitab baru Bapak salah Kenapa saya katakan Salah Karena kitab Anda Sangat terang Menjelaskan Di dalam kisah Para Rasul 13 Ayat 1-3 Disitu memang Dinyatakan bahwa Dari gereja Antioquia Roh kudus Mengutus Paulus Dan Bernabas Nah Dua dari lima Pemimpin Gereja Antioquia Kemudian Mereka berdua ini Di antara kelimanya ini Pergi untuk Memberitakan Injil Maka kemudian Yang terjadi Sesuai apa yang tertuang Di dalam Kisah para Rasul 15 Ayat 34-41 Disitu diterangkan Bahwa Bernabas dan Paulus Pergi memberitakan Injil Ke berbagai kota Kemudian setelah Beberapa lama Paulus dan Bernabas Itu berselisih paham Karena hal Markus Sehingga mereka Terpisah Dalam pelayanan Ini yang Tuan Lamsen Tidak pahami Jadi sempat terjadi Perselisihan Pak Antara Bernabas Dengan Paulus itu Sehingga mereka Terpisah Paulus Membawa silas Besertanya Sedangkan Bernabas Membawa Markus yang juga Kepunahkannya Berarti mereka Terpisah kan Disitu Nah Kisah para Rasul Itu kemudian Lebih banyak Membahas Penginjilan Yang dilakukan Oleh Rasul Paulus Yang kalian sebut Sebagai Utus Apa Utusannya Yesus Sehingga Paulus Tiba di Roma Dan sempat Memberitakan Injil Disana Sedangkan Bernabas Dan juga Markus Memberitakan Gospel Atau Injil Ke Siprus Kampung halamannya Bernabas Nah Setelah itu Setelah diberitakan Bahwa Bernabas itu Ke Siprus Memberitakan Injil Ya Konon ini Dalam kitab Bapak loh Tidak ada lagi Catatan Tentang Bernabas Melainkan Dalam kutipan Perkataan Paulus Dan surat-suratnya Tetapi Yang jelas Bernabas itu Tetap Memberitakan Injil Walaupun Tidak semasi Paulus Dan juga Teman-temannya Ini yang perlu Bapak Tuan Lamsen Pahami Jadi ada Persilisihan Antara Paulus Dan juga Bernabas Nah Misi Kepergian Bernabas Ke Siprus Itu Itu adalah Memberitakan Injil Nah pertanyaan Saya kepada Tuan Lamsen Injil mana Yang diberitakan Oleh Bernabas Injil mana Gitu loh Karena mereka Ini kan Sudah bersilisih Paham Dengan Paulus Paulus Dengan surat-suratnya Bernabas Dengan apa Dia menginjili Ini perlu Untuk Tuan Telusuri Jadi ketika Tuan mengatakan Injil Bernabas Itu adanya Di masjid Di masjid Mana ada Injil Ada itu Di masjid Ada Injil Jadi Bapak Jangan asal-asal Ngomong Kembali Kembali Kepada pertanyaan Percaya Daripada Kespelnya Bernabas Silahkan Sorry Sorry Saya tidak Kenal Kitab Injil Bernabas Itu Saya tidak Kenal Tidak ada Di rumah Saya Tidak ada Di gereja Yang ada Hanya di masjid Atau Di rumahmu Makanya Saya tidak Percaya Dan tidak Tau lah Bagaimana Saya percaya Orang saya Tidak pernah Baca Cuma Saya dengar Injil Bernabas Di sini Baru muncul Kemarin Ya Supaya Namanya Berita Kebenaran Itu Selalu Ada Antinya Asal Ada Berita Baik Ada Antinya Supaya Ya Apa Tandingan Contoh Tuhan Membuat Sepuluh Perintah Tuhan Hukumnya Ada Tandingannya Yang Palsu Begitu Jadi Ini pun Kitab ini Gitu Juga Ada Terus Tandingannya Contoh Sudah Alkitab kami Muncul Tandingannya Yaitu Al-Quran Itu Kitab Tandingan Begitu Biasa Itu Tandingan Tuhan Lamsen Tuhan Tidak Tidak Usah Membahas Kitabnya Yang muncul Kemudian Yang Disebut Oleh Para Penemu Ilmuwan Itu Dengan Sebutan Injil Barnabas Tidak Usah Menggunakan Itu Tuhan Karena Saya Tahu Isi Daripada Injil Itu Menceritakan Siapa Yesus Yang Sesungguhnya Makanya Pada Saat Konsul Indonesia Yaitu Injil Barnabas itu ditolak, dimusnahkan Itu bahasa sederhananya supaya Anda bisa paham Jadi tulisan Barnabas itu ditolak oleh gereja Kenapa? Karena isinya menceritakan Yesus kawin Nikah dia Wajar kemudian ketika ditolak Nah yang perlu Tuhan Lamsen pahami disini adalah Barnabas itu adalah menurut kitab yang Anda pegang sekarang Dia itu adalah rasul Dan anehnya tidak ada satu pun dalili dalam kitab Yang Bapak Tenteng sekarang itu mengakui Lukas itu adalah rasul Tetapi ketidak rasulannya Lukas kok malah dijadikan kitabnya Sebagai acuan untuk percaya kepada ketuhanan Yesus Sementara Lukas di dalam kitab Sementara Barnabas di dalam kitabnya Tuhan Lamsen Itu diakui bahwa dia itu adalah rasul Saya pinjam kata rasul dari Quran Supaya Anda bisa paham ya Itu sebenarnya utusan disitu Apostolos Jadi Paulus adalah apostolos Barnabas juga adalah apostolos Nah Dimana dituangkan di dalam kitab yang Bapak Tenteng Bahwa Barnabas itu adalah apostolos Kisah para rasul 13 ayat 43 Setelah selesai ibadah Banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah Mengikuti Paulus dan juga Barnabas Nah Kedua apostolos itu mengajar mereka Dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah Jadi kitab Bapak itu menuangkan Menerangkan Merincikan Kalau Barnabas itu juga adalah apostolos Yang kemudian Kalian pinjam dari Al-Quran untuk menggantikan apostolos itu menjadi rasul Berarti dengan menggunakan kacamata pincangnya Kristen Barnabas itu juga adalah rasul Nah kenapa kemudian Tuhan menolak Gitu loh Ya Kalaupun Tuhan mengatakan Saya tidak punya kitab Di rumah saya tidak ada kitab Barnabas Oke Sekarang pertanyaan saya yang tadi Coba Anda jawab kepada saya Ya terangkan kepada saya Ketika Barnabas itu memberitakan Gospel Ke Siprus Kampung halamannya Jawab dengan tegas Tuhan Lamsen Gospel mana Yang Barnabas ajarkan Kepada Orang-orang yang ada di Siprus Gospel mana Gospel Lukas tidak mungkin Gospel Paulus tidak mungkin Surah-surah Paulus tidak mungkin Gospelnya Markus tidak mungkin Nah Gospel yang mana Yang Barnabas ajarkan Ke orang-orang yang ada di Siprus Kampung halamannya Jawab Tentang Pak Lamsen Maju terus Dengan sabar Layani mereka Pak Lamsen Orang-orang buta Kebenaran itu Pak Lamsen Dia mencari Tuhan Mengandalkan otaknya Sementara otaknya Tidak ada kemampuan sedikitpun Untuk menemukan Tuhan Makanya orang kalau Tidak dipilih Tuhan Tidak mungkin mengenal Tuhan Inilah yang terjadi terhadap Harry Betul Pak Lamsen Ya Betul Pak Lamsen Katakan betul Pak Lamsen Ayo dong Pak Lamsen Betul gitu Pak Lamsen Kita sama-sama Satu Tuhan Pak Lamsen Satu iman Hanya beda dikit Hehehe Aduh Pak Lamsen Sabar ya Pak Lamsen Menghadapi orang-orang buta rohani Ya tapi kami kan gak pernah Menyalah-nyalakan Al-Quran itu Cuma orang kristolog ini Selalu muncul-muncul Terus Setiap hari Tidak bisa bisnya Menyalah-nyalakan Alkitab Menyalahkan Ini yang lucunya ya Coba bayangkan Dia sudah Buktikan Alkitab itu salah Nah Sudah dibuktikan salah Dibuktikan lagi Orang kristian salah lagi Terhadap ajaran Alkitab yang salah itu Tapi yang paling berat lagi Alkitab yang salah itu Digunakan Dicombol dari sana Ayat-ayat Untuk membuktikan Kebenaran Al-Quran Dengan alasan Masih ada sisa-sisa Masih ada sisa-sisa kebenaran Itu Pikiran dari mana Seperti itu caranya Kok masih ada sisa-sisa Kalau sudah busuk Ya busuk lah Masih Kayak makan mangga Masih ada sisa yang Tidak busuk Itu yang diambil Dimakan Begitu Kalau memang Sudah tidak benar Beritanya ya Jangan dipakailah Bagaimana itu Dibuat seperti mangga Yang busuknya dibuang Yang bagusnya masih dimakan Seperti itu Islam ini Jadi gini Tuhan Lamsen Saya coba untuk Menikapi VN Anda Yang Anda Tujukan kepada Sahabat saya Karena saya melihat Tuhan Lamsen Sengaja menghindar Dari pernyataan-pernyataan Saya tentang Barnabas Sebenarnya Umat Islam itu Menggunakan dalil Di dalam kitab Tuhan itu Itu bukan untuk Mengukuhkan Mengukuhkan Imannya orang Islam Atau kebenaran Daripada Al-Quran Al-Quran itu Sudah benar Ya Al-Quran sudah Menerangkan dirinya Benar Sementara Kitab Tuhan Tidak pernah menerangkan Dirinya adalah Kitab yang benar Kan gitu ya Al-Quran Menyatakan dirinya Sebagai petunjuk Al-Quran Menyatakan dirinya Sebagai rahmat Al-Quran Menyatakan dirinya Sebagai Pembeda Al-Quran Menyatakan dirinya Sebagai batu sandungan Untuk kitab-kitab yang lain Nah Kitabmu tidak pernah Menyatakan Tentang dirinya Melainkan hanya Karangan-karangan Ocehan Orang Kenapa kemudian Digunakan oleh Umat Islam Itu bukan untuk Menguatkan kebenaran Islam Tetapi untuk Meluruskan Pemahaman Tuhan Lamsen Terhadap Yesus Itu Seperti Seperti contoh Anda menolak Gospel Barnabas Ketika saya tanya Ternyata di dalam Kitab Anda Kami gunakan Dali-dalinya Untuk menerangkan kepada Anda Bahwa Barnabas itu adalah Orang pilihannya Yesus Menurut kitab Anda Bukan menurut Quran Kenapa digunakan Kitab Anda Untuk menjelaskan Bahwa Barnabas Sesuai dengan kitabmu Seperti ini loh Nah kalau misalnya Anda Tolak Berarti kan Anda Tolak kitab Anda Sendiri kan gitu Seperti yang saya Terangkan kepada Anda Barusan Ya Barnabas itu Memberitakan gospel Kesiprus Pertanyaannya Gospel yang mana Yang Barnabas Beritakan Setelah dia Berselisi paham Dengan Paulus Kan jelas Yesus Apa Paulus dan Barnabas Berselisi paham Diterangkan di dalam Kisah para rasul 15 ayat 35 Sampai ayat 41 Itu ada kok disana Kemudian Diterangkan pula Di dalil itu Kalau Barnabas itu Beranjak Berangkat ke Siprus Untuk memberitakan Gospel Setelah berpisah Dengan Paulus Nah pertanyaannya Gospel mana Yang Barnabas Ajarkan kepada Orang-orang Di Siprus Apa kemudian Jawaban Anda Tidak ada kan Karena Anda Memang tidak mampu Untuk menjawab itu Kalau Anda mengatakan Barnabas itu adalah Saya tidak kenal Anda salah Di dalam kitab Anda Kisah para rasul 1343 Nah lagi-lagi kitab Anda kan Karena Anda mungkin Saya menggunakan Quran Di dalam kitab Anda Mengatakan bahwa Barnabas itu adalah Apostolos Yang kalian Dengan kacamata pecah Mengambil kata Rasul Untuk menggantikan Apostolos ini Meskipun tidak cocok Jadi menurut konsep Daripada Iman Anda Barnabas itu Juga adalah Rasul Nah kalau Barnabas itu Adalah Rasul Dan kemudian Diceritakan dia juga Memberitakan Gospel Yang kalian ganti Namanya menjadi Injil Maka pertanyaannya Gospel atau Injil yang mana Yang Barnabas Beritakan kepada Orang-orang yang ada Di Siprus Jawab Loh orang dalilnya Gak ada Barnabas muridnya Yesus Kan kamu yang bilang Barnabas murid Yesus Ya kamu dong Kasih datanya Loh kok dibalikin ke aku Lah putar balik Ini modelnya nih Masa iya Tidak ada dalilnya Barnabas itu Adalah murid Yesus Nyata di dalam Kisah para Rasul Bab 13 Ayat 43 Setelah selesai Ibadah Banyak orang Yahudi Dan penganut-penganut Agama Yahudi Yang takut akan Allah Mengikuti Paulus dan Barnabas Lalu kemudian Ayat itu menerangkan Kedua Rasul itu Mengajar mereka Artinya Ketika Kitabmu Mencomot Kata Rasul Dari Al-Quran Itu menunjukkan Untuk membuktikan Bahwa Mereka ini adalah Murid Yesus Maka ini jatah kok Dalil dalam Kitabmu Mengakui Kalau Barnabas Dan Paulus Itu adalah Rasulnya Yesus Artinya Muridnya Yesus Dalilnya Ada Sangat disayangkan Ketika seorang Kristen Bernama Uti Itu tidak Paham tentang Kitabnya Itu sendiri Bahkan Kalau Anda Paham tentang Kitab Anda Sendiri Disitu Jelas Dikatakan Di kisah Para Rasul Barnabas Itu adalah Seorang Nabi Kisah Para Rasul 13 ayat 1 Itu yang Perlu Bu Uti Pahami Dia merupakan Seorang Nabi Di perjanjian baru Selain sebagai Rasul Barnabas Juga Disebut sebagai Seorang Nabi Baca kisah Para Rasul 13 ayat 1 Sangat disayangkan Kalau seorang Utimena Tidak paham Itu Maka kemudian Yang saya Tanyakan kepada Tuan Lamsen Tadi Tapi dia kabur-kaburan Ya tolong Dibantu Sejak Paulus Dan Barnabas Itu Berpisah Dalam Memberitakan Gospel Pertanyaan Saya Gospel Mana Yang diajarkan Barnabas Sesuai dengan Informasi Kisah Para Rasul Kalau dia Mengajarkan Gospel Ke Siprus Yang jadi Pertanyaan Gospel Mana yang Barnabas Ajarkan Silahkan Dan ingat Di dalam Kitabmu Barnabas itu Bukan Cuman Murid Dia itu Adalah Nabi Di dalam Perjanjian baru Kitabnya Orang Kristen Paham Makanya Kamu itu Jadi Bingung Kamu kan Jadi Keder Kamu Saya Lihat Kamu Sudah Kamu Buktikan Alkitab Itu Tidak Benar Tapi Ayat Alkitab Itu Kamu Gunakan Untuk Membenarkan Al-Quran Membuktikan Kebenaran Al-Quran Bagaimana Masa Kita Gunakan Kitab Yang kita Percaya Itu Tidak Benar Kita Gunakan Untuk Membuktikan Bahwa Al-Quran Benar Oke lah Kamu bilang Al-Quran Benar Kamu bilang Sudah Terbukti Tapi Yang Nyatanya Ini Jul Nyatanya Sampai Saat Ini Tidak Bisa Dibuktikan Pake Al-Quran Bahwa Yang Tersalib Itu Adalah Yesus Palsu Saya Sudah Janji Siapa Yang Bisa Membuktikan Pake Al-Quran Bahwa Yang Tersalib Itu Adalah Yesus Palsu Saya Bawa Seekor Sapi Lalu Bersahadat Kita Makan Bersama Pesta Pesta Di sana Kalau Jul Mampu Silahkan Jangan Pake Alkitab Saya Untuk Membuktikannya Yang Herannya Teman-teman Islam Kisro Kini Saya Yang Membuat Pernyataan Saya Membawa Berita Tapi Yang Membuktikannya Orang Lain Membuktikan Kebaran Lain Yang Mana Bisa Kalau Saya Yang Memberitakan Kalau Saya Yang Menyatakan Ya Harusnya Saya Yang Membuktikan Kebenaran Apa yang Saya Katakan Itu Bukan Orang Lain Yang Tidak Melihat Saya Yang Tidak Kenal Saya Tidak Itulah Islam Ini Al-Quran Yang Membuat Pernyataan Disuruhnya Alkitab Membuktikannya Kebenaran Al-Quran Itu Itu Kan Namanya Sudah Gila Itu Namanya Jadi Saya Itu Sudah Bisa Bersahadat Kalau Memang Ada Orang Yang Mampu Membuktikan Bahwa Yang Tersalib Itu Adalah Yesus Palsu Cukup Tidak Mudah Tidak Tidak Sulit Untuk Menyembangkan Iman Kristen Itu Gampang Sekali Terbukti Bahwa Yang Tersalib Itu Adalah Yesus Palsu Semua Kristen Dunia Pasti Murta Roboh Kristen Itu Karena Itulah Dasarnya Keimanan Orang Kristen Julia Itu Aja Dibuktikan Bahwa Yang Tersalib Itu Adalah Yesus Palsu Malah Larinya Ke Al-Quran Tuhan Lamsen Itu Adalah Pembohongan Ketika Anda Mengatakan Ketika Al-Quran Membuktikan Bukan Yesus Yang Disalib Bukan Isa Yang Disalib Maka Kristen Akan Murta Tidak Mungkin Emang Kalian Percaya Tentang Quran Kalau Percaya Kepada Al-Quran Itu Sudah Jelaskan Bahwa Yang Dituangkan Di Dalam Iman Kristen Itu Adalah Yesus Disalib Al-Quran Membanta Yesus Tidak Disalib Udah Selesai Adapun Sifulan Atau Siapapun Yang Disalib Setelahnya Ya Faktanya Itu Tidak Penting Kenapa Yang Penting Disini Adalah Bagaimana Kemudian Mensucikan Nabi Isa Dari Tuduhan Orang-orang Kafir Itu Aja Siapapun Yang Disalib Setelahnya Ya Itu Tidak Masalah Tidak Jadi Persoalan Dan Tidak Menggugurkan Kebenaran Al-Quran Yang Mengatakan Dengan Terang Bahwa Mereka Sungguh Telah Mengucapkan Bahwa Kami Telah Membunuh Isa Padahal Kata Al-Quran Mereka Tidak Membunuhnya Dan Tidak Pula Menyalibnya Itu Itu Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Nah Artinya Penyaliban Yang Terjadi Ya Tetap Ada Penyaliban Tetapi Yang Disalib Itu Bukan Isa Alaihissalam Gitu Itu Yang Perlu Tuan Lamsen Pahami Siapapun Dia Yang Disalib Itu Tidak Menjadi Masalah Yang Terpenting Adalah Allah Mengirim Malaikatnya Untuk Menatang Isa Alaihissalam Di Tangannya Agar Kakinya Tidak Terantung Terantung Kepada Batu Apalagi Sampai Dibunuh Oleh Orang Orang Kafir Terlepas Dia Yang Menggantikan Adalah Tuan Lamsen Atau Tukul Yaitu Urusan Belakangan Yang Terpenting Adalah Mengsucikan Nabi Isa Dari Tuduhan Bahwa Dia Mati Disalib Dan Menjadi Tuhan Itu Inti Daripada Quran Al-Quran Itu Tidak Datang Menjelaskan Secara Terinci Tentang Kejadian Itu Cuma Dikatakan Apa Yang Diimani Oleh Kristen Bahwa Yang Disalib Itu Adalah Isa Atau Yesus Yang Kemudian Dipalsukan Namanya Menjadi Yesus Itu Tidak Benar Karena Menurut Quran Isa Itu Diselamatkan Nah Bagaimana Ketika kita Menggunakan Kajian Critical History Terhadap Kitab Anda Kitab Anda Jelas Menerangkan Yesus Itu Tidak Disalib Tidak Disalib Nanti Kita Akan Bahas Dan Itu Sudah Sering Saya Buktikan Kepada Anda Menurut Gospel Kitabnya Anda Yesus Itu Tidak Disalib Bagaimana Rasul Di Kisah Rasul 15 Disitu Paulus Berselisih Paham Dengan Orang-orang Yahudi Pada Saat Itu Paulus Mengatakan Dia Telah Bangkit Yang Lainnya Sudah Mati Yang Lain Mengatakan Dia Masih Hidup Itu Artinya Bahwa Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Itu Benar Bahwa Mereka Berselisih Paham Tentang Pembunuhan Nabi Isa Nah Di Kisah Para Rasul Memang Berselisih Paham Antara Paulus Dengan Orang-orang Yang Ada Pada Saman Itu Jadi Itu Tidak Bisa Dipungkiri Tuan Lamsen Nah Kembali Kepada Pertanyaan Saya Tuan Tidak Usa Salto Membahas Ini Yang Terpenting Disini Adalah Al-Quran Mensucikan Nabi Isa Dari Tuduhan Bahwa Dia Itu Dikmati Disalib Dan Dituhankan Oleh Orang-orang Kristen Padahal Nabi Isa Sudah Senang Di atas Sana Sebagaimana Yang Dituangkan Di dalam Masmur 91 Ayat 12 Sampai 16 Isa Diberi Umur Yang Panjang Oleh Allah Sehingga Dia Menyaksikan Kesesatan Kesesatan Para Penyembahnya Nah Kembali Kepada Pertanyaan Saya Kalau Anda Menolak Injil Barnaba Silahkan Tetapi Pertanyaan Saya Orang Yang Nama Aslinya Adalah Yusuf Arematea Ini Yang Menurunkan Yesus Dari Tiang Salib Setelah Dia Disalib Bersama Yekeneus Dengan Yuh Maria Itu Ketika Diberitakan Di dalam Kitabmu Dia Kesiprus Memberitakan Injil Atau Gospel Gospel Mana Yang Diberitakan Oleh Barnabas Coba Anda Jawab Ini Dulu Saya Tidak Pernah Mengatakan Al-Quran Membuktikan Bahwa Bukan Yesus Yang Tersalib Bukan Bukan Itu Saya Mengatakan Saya Akan Bersahadat Di depan Orang Yang Mampu Membuktikan Bahwa Yang Tersalib Itu Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Yesus Pasti Saya Datang Bersahadat Kepada Orang Yang Bisa Membuktikan Pakai Al-Quran Jangan Pakai Al-Kitab Itu Masalahnya Jadi Yang putar-putar Lagi Pernyataan Saya Jangan Diganti Ganti Ya Yang Saya Katakan Adalah Bahwa Al-Quran Itu Mengatakan Yang Tersalib Itu Bukan Yesus Asli Tapi Yesus Yang Diserupakan Dengan Yesus Orang Yang Diserupakan Dengan Yesus Inilah Coba Dibuktikan Kalau Memang Sudah Ini Bisa Dibuktikan Kristen Itu Akan Habis Semua Rontok Semua Itu Pasti Rontok Karena Dasar Iman Orang Kristen Adalah Penyalipan Yesus Itu Terima kasih Jadi Tadi Itu Kita Lagi Membahas Tentang Kitab Suci Ya Tentang Gospel Yang Diajarkan Oleh Barnabas Sang Utusan Yesus Tapi Tuan Lamsen Mencoba Untuk Salto Membahas Tentang Al-Quran Kaitannya Dengan Siapa Yang Disalib Baik Jadi Jadi Tuan Al-Quran Al-Quran Sangat Terang Menjelaskan Tuan Di dalam Surah Nisa Ayat 157 Itu Terang Dan Sangat Jelas Dikatakan Bahwa Ketika Orang-orang Yahudi Mengatakan Kami Telah Membunuh Nabi Isa Bin Mariam Sang Rasul Allah Dijawab Kemudian Diterangkan Kemudian Padahal Mereka Tidak Membunuhnya Dan Tidak Pula Menyalipnya Tetapi Yang Mereka Bunuh Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Nabi Isa Bagi Mereka Lalu Kemudian Dikatakan Sesungguhnya Orang-orang Yang berselisih Paham Tentang Pemuduhan Isa Benar-benar Dalam Keraguan Tentang Yang Dibunuh Itu Mereka Tidak Mempunyai Keyakinan Tentang Siapa Yang Dibunuh Itu Kecuali Mengikuti Persangkaan Belaka Ini Fakta Ini Fakta Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Orang-orang Yang Hidup Di Tempat Menurut Yang Diimani Oleh Kristen Sebagai Tempat Eksekusi Terhadap Yesus Atau Nabi Isa Itu Tidak Ada Yang Mengimani Tidak Ada Yang Mempercayai Bahwa Disitu Terjadi Pembunuhan Terhadap Nabi Allah Tidak Ada Yang Mengatakan Yesus Nabi Allah Isa Terbunuh Adalah Orang-orang Eropa Penjaja Romawi Yang Menduduki Tanah Judea Kala Itu Sampai Turun Temurun Dengan Bani Kristen Yang Ada Pada Saat Ini Dan Al-Quran Sudah Menjelaskan Dengan Terang Dalam Surah Nisa Ayat 158 Itu Tetapi Yang Sebenarnya Adalah Kejadian Yang Sebenarnya Adalah Koronologis Yang Sebenarnya Adalah Allah Telah Mengangkat Isa Kepadanya Dan Adalah Allah Maha Perkasan Lagi Bijaksana Itu Sudah Menerangkan Isa Tidak Dibunuh Melainkan Allah Mengangkatnya Ke langit Sudah Selesai Nah Ada Penkisru Yang Kemudian Muncul Dia Dibunuh Siapa Yang Menggantikan Kalau Tidak Dibunuh Ya Itu Derita Pak Martin Eh Pak Martin Sorry Itu Derita Tuhan Lamsen Mau Anda Percaya Mau Anda Tidak Percaya Itu Urusan Anda Itu Tidak Ada Paksaan Di Dalam Ajaran Menjadi Yesus Itu Yang Kemudian Diajarkan Oleh Penjajah Kekaisaran Romawi Terhadap Tanah Judea Bani Israel Kala Itu Itu Bukanlah Isa Tetapi Hanya Untuk Menyamakan Rumusan Tentang Trinitas Dimana Mereka Berkipra Terhadap Berkiblah Terhadap Pengajaran Ajaran Trinitas Jauh-jauh Sebelum Kristen Itu Ada Yaitu Seperti Bagaimana Horus Bagaimana Osiris Bagaimana Krishna Bagaimana Mitra Bagaimana Fedon Dan seterusnya Mereka semua itu Adalah Sembahan-sembahan Yang datang Dengan Misi Panebus dosa Mati Di tiang salib Itu Yang dirumuskan Pada Abad Abad Kedua Dan abad Ketiga Setelah Diproklamirkan Ketuhanan Yesus Itu Itu yang perlu Tuhan Lamsen Pahami Dengan Baik Jadi Apa yang Dituangkan oleh Al-Quran Itu sudah Nyata Mutlak Tidak Bisa Dibanta Baik terhadap Sejarah Maupun Terhadap Kitab Tuhan Lamsen Sendiri Di mana Kitab Ibrani Dijelaskan Bahwa Sebagai manusia Dia memanjatkan Doa kepada Allah Dan karena Kesalahannya Doanya Dikabulkan Sehingga Dia Dibabaskan Dari Maut Nah Itu bukti Apa Itu bukti Bahwa Yesus Itu Tidak Mati Yesus Itu Tidak Disalib Kemudian Pendekatan Dari Kitab Anda Juga Nyata Di dalam Lukas 24 Ayat 36 Ketika Yesus Mengatakan Di dalam Korintus Dan Galatia Itu dikatakan Bahwa kebangkitan Itu adalah Bangkitnya Roh Kebangkitan Itu adalah Bangkitnya Roh Sama Seperti Malaikat Nah Coba kita Lihat Bagaimana Ketika Yesus Dinyatakan Bangkit Dari Kubur Siapa Yang Menyaksikan Detik-detik Kebangkitan Yesus Tidak Ada Siapa Yang Melihat Yesus Lari Dari Pemakaman Yang Dibuatkan Oleh Yusuf Arematia Tidak Ada Justru Ketika Dicari Mayatnya Juga Hilang Malah Maria Mengatakan Tuhannya Dicuri Oleh Orang Artinya Bangkit Yang Dilalami Oleh Yesus Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diberitakan Oleh Korintus Bahwa Bangkit Itu adalah Bangkit Roh Sama Seperti Malaikat Begitupun Yesus Bangkit Itu adalah Bangkit Tubuh Rohan Sama Seperti Malaikat Nah Yang Terjadi Kemudian Di Pemakaman Yesus Mayatnya Hilang Artinya Yesus Tidak Bangkit Dari Kematian Melainkan Bangkit Dari Pingsan Itu Versi Kitab Anda Makanya Al-Quran Mengatakan Mereka Dalam Kebingungan Mereka Menuduh Tuhan Yang Dicuri Orang Karena Kenapa Jasadnya Hilang Berarti Kalau Jasadnya Hilang Orang Menurut Kitab Bapak Sendiri Bangkit Nah Faktanya Jasadnya Yesus Hilang Lalu Kemudian Ketika Yesus Itu Muncul Kepada Murid-murid Shalom Al-Alim Islam Untuk Kalian Semua Keselamatan Untuk Kalian Semua Murid-murid Kaget Dan Mengira Melihat Hantu Kenapa Kaget Melihat Hantu Karena Ajaran Yesus Mengatakan Kepada Mereka Kebangkitan Orang Dari Kematian Itu Hanya Bangkitnya Roh Itu Di dalam Kitab Anda Diterangkan Seperti itu Nah Faktanya Kemudian Begitu Mereka Mendengarkan Berita Simpang Siur Akan Kematian Gurunya Mereka Gurunya Mereka Junjungan Mereka 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 Tahu Bahwa Yang Simpang Siur Ini Pemberitaan Tentang Bagaimana Kemudian Guru Mereka Disalib Dibunuh Dan Seterusnya Kok Tiba-tiba Muncul Sehingga Di dalam Kitab Markus Mudah-mudahan Saya tidak Salah Sebut Disitu Murid-muridnya Kaget Dan Dinyatakan Mereka Mengira Melihat Hantu Nah Kalau Yesus Sudah Mengajarkan Bahwa Saya Akan Mati Saya Akan Bangkit Saya Bangkit Dengan Tubuh Saya Maka Tentu Murid-muridnya Tidak Akan Kaget Dan Tidak Akan Mengira Gurunya Itu Adalah Yesus Itu Adalah Hantu Tadi Faktanya Dinyatakan Di Ayat Itu Dan Mereka Kaget Karena Mengira Melihat Tentu Nah Ayat Selanjutnya Yesus Menterangkan Ada Apakah Kalian Ini Inilah Aku Aku Ini Gurumu Aku Ini Yesus Kalau Tidak Percaya Ini Tanganku Ini Kakikku Kalau Tidak Percaya Lagi Silahkan Rabalah Aku Artinya Aku Ini Tidak Mati Belum Pernah Mengalami Kematian Karena Jasadku Masih Utoh Kalau Tidak Percaya Siapa Yang Punya Makan Di Sini Maka Yesus Di Ayat Selanjutnya Di Ayat 39 Yesus Diberi Ikan Goreng Yesus Diberi Sedikit Madu Yesus Makan Yesus Minum Artinya Yesus Tidak Bangkit Artinya Yesus Tidak Disalib Artinya Tidak Ada Kebangkitan Artinya Tidak Ada Penyaliban Artinya Tidak Ada Penebusan Dosa Itu Yang Perlu Tuhan Lamsen Pahami Dengan Baik Ada Apakah Kalian Ini Inilah Aku Lihat Tanganku Lihat Kakiku Rabahlah Aku Itu Kata Yesus Membuktikan Bahwa Dia Tidak Bangkit Dari Kematian Melainkan Dia Hanya Bangkit Dari Pingsan Itu Berdasarkan Kitab Anda Assalamualaikum Bang Semoga Saja Pak Lamsen Membenarkan Kata Katanya Ini Kata Kata Abang Sudah Valit Semua Bahwa Yang Terbunuh Dan Tersalip Tidak Terbunuh Dan Tersalip Mudah Beliau Paham Dengan Kata Kata Anda Ini Bang Dia Akan Membeli Sapi Dan Dia Akan Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Wa Alaikum Assalam War Rahmatullahi Wabarakatuh Akhina Sebenarnya Saya Sudah Paham Tabiat Tabiat Mereka Ini Ya Sekufur Kufurnya Orang Kristen Di Luar Sana Mereka Tidak Pernah Mendengarkan Penyampaian Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Para Kristologi Termasuk Kita Sesat Sesat Yang Kafir Kristen Di Luar Sana Jauh Lebih Kafir Jauh Lebih Sesat Mereka Yang Sudah Mendengarkan Kebenaran Tetapi Tidak Mampu Menelaah Dan Menerima Dan Tetap Saja Kufur Terhadap Apa Yang Kita Sampaikan Dalil Dari Kitab Suci Al-Quran Sudah Kita Terangkan Seterang Terangnya Penyampaian Dari Kitab Gospel Meskipun Itu Hanya Karya Tulis Wartawan Tidak Jelas Tetapi Kita Sudah Menjelaskannya Secara Terang Terangan Tetap Juga Mereka Tolak Menandakan Bahwa Ketika Mereka Ini Betul-betul Mati Dalam Kekufuran Maka Tidak Ada Tawar Menawar Mereka Menjadi Bahan Bakar Api Neraka Saya Kira Seperti Itu Bang Bagaimana Kemudian Al-Quran Menerangkan Nabi Isa Yang Mereka Pasukan Namanya Menjadi Yesus Itu Tidak Disalib Dikuatkan Kemudian Oleh Harusnya Pemahaman Penjabaran Ini Membuat Mereka Lebih Percaya Mereka Semakin Yakin Al-Quran Ini Dengan Adanya Penguatan Dari Kitab Mereka Bahwa Sesungguhnya Yesus Itu Yang Adalah Nabi Isa Itu Tidak Disalib Tapi Kenapa Mereka Tetap Kekah Mempertahankan Karena Runtuhnya Penyaliban Yesus Membuat Kristen Itu Akan Gulung Tikar Karena Konsep Pilar Utama Teguhnya Ajaran Agama Kristen Itu Terletak Daripada Rumusan Trinitas Yang Dientaskan Pada Konsil Indonesia Tahun 325 Masehi Disitulah Kemudian Rumusan Bagaimana Yesus Bisa Menduduk Seperti Mitra Osiris Horus Dan Juga Krishna Itu Yang Menjadikan Kristen Itu Semakin Kuat Di Eropa Karena Sebelum Kristen Itu Diproklamirkan Menjadi Agama Yang Kemudian Melantik Anak Maria Menjadi Tuhan Orang Eropa Sudah Menuhankan Ajaran Dewa Yang Mereka Sebut Dengan Theos Zeus Pedon Apolo Dan Seterusnya Jadi Seperti Itu Bang Kita Cuma Hanya Menyampaikan Tapi Kalau Untuk Berharap Mereka Mu'alaf Saya Rasa Susah Bang Karena Kenapa Tabiat Mereka Memang Seperti Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Sump Sump Mumbuk Mumbuk Menum Fahum Layar Cion Saya Kira Seperti Itu Oke Para Sahabat Yang Ada Di Grup Ini Materi Sebenarnya Sangat Menarik Pembahasan Tentang Injil Barnabas Ketika Injil Barnabas Ditolak Kebenarannya Maka Tugas Sahabat Sahabat Kristen Adalah Kemudian Memunculkan Menunjukkan Mana Gospel Yang Diberitakan Oleh Barnabas Karena Menurut Informasi Yang Tertuang Di Dalam Kitabnya Mereka Barnabas Ini Adalah Murid Yang Sangat Disayangi Dan Sangat Dikasihi Oleh Yesus Itu Sendiri Dimana Fakta Yang Tertuang Di Dalam Kitab Mereka Maupun Sejarah Bahwa Orang Yang Disalib Itu Menurut Pemberitaan Yang Ada Dalam Kitab Mereka Maupun Di Buku Filipus Itu Jelas Diterangkan Bahwa Yusuf Arematea Itulah Barnabas Dimana Barnabas Inilah Yang Menurunkan Jasad Yesus Dari Tidak Bersama Bersama Dengan Maria Dan Yokodemus Nah Segitu Dekatnya Barnabas Ini Kepada Yesus Sehingga Ketika Marcus Memberitakan Bahwa Ketika Yesus Ditangkap Seluruh Murid-muridnya Lari Meninggalkan Yesus Nah Kedua belas Murid Lari Meninggalkan Yesus Justru Yang Menurunkan Mayat Bukan Mayat Karena Dia Hanya Proses Pingsan Setelah Minum Anggur Anggur Asam Ketika Murid-murid Yang Lari Tunggang Langgang Meninggalkan Yesus Justru Barnabas Inilah Yang Meminta Bersama Yokodemus Kepada Pilatus Untuk Menurunkan Jasad Yesus Dari Tiang Salib Lalu Membawanya Ke Pemakaman Gitu Nah Jika Kita Lihat Begitu Dekatnya Barnabas Yusuf Arematia Ini Terhadap Yesus Maka Yang Menjadi Panutan Seharusnya Adalah Apa Yang Diberitakan Oleh Barnabas Ketika Diberitakan Di dalam Kitabnya Orang Kristen Di Kisah Prarasul 13 Di Dimana Nyata Dikatakan Di Kisah Prarasul 15 Dimana Dinyatakan Di Sana Paulus Dan Juga Barnabas Itu Berpisah Karena Berselisih Paham Sehingga Barnabas Mengambil Kesimpulan Untuk Menginjili Atau Memberitakan Kebenaran Ajaran Yesus Ke Siprus Nah Tidak Mungkin Barnabas Ini Memberitakan Ke Siprus Dengan Menggunakan Injilnya Lukas Injilnya Matius Injilnya Petrus Injilnya Markus Apalagi Surah Paulus Tentu Yang Yang Diberitakan Adalah Pemberitaan Yang Dapatkan Dari Gurunya Dari Yesus Karena Dia Yang Paling Dekat Dengan Yesus Karena Dia Yang Menurunkan Mayatnya Yesus Apa Jasadnya Yesus Dari Tiang Salib Nah Pertanyaannya Kemudian Yang Tidak Mampu Dijab Oleh Tuhan Lam Senio Baho Adalah Gospel Dan Atau Injil Apa Yang Diajarkan Oleh Barnabas Sang Orang Yang Menurunkan Raganya Yesus Dari Siang Salib Ini Ketika Dia Menginjili Kasiprus Karena Tidak Mungkin Dia Mengajarkan Surah Surah Paulus Tentu Dia Mengajarkan Injil Barnabas Atau Catatan Catannya Dia Atau Karya Tulisnya Dia Atau Karya Pengajarannya Dia Berdasarkan Apa Yang Diterima Dari Gurunya Yesus Nah Pertanyaannya Mana Injil Barnabas Ini Itu Yang Pertama Kedua Ketika Dikatakan Injil Lukas Ini Adalah Firman Allah Padahal Itu Hanya Berdasar Atas Penyelidikan Lukas Terhadap Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Di Antara Orang Yang Sebelum Dia Maka Kemudian Kristen Mendudukkan Karya Tulisnya Lukas Ini Sebagai Firman Tuhan Lantas Bagaimana Dengan Karya Tulis Penginjilan Daripada Barnabas Yang Nyata Adalah Murid Yang Nyata Adalah Orang Yang Paling Intim Dengan Yesus Ini Bahkan Dia Yang Menurunkan Yesus Dari Tiang Salib Bahkan Dia Yang Menguburkan Yesus Artinya Sejatinya Kalau kita Secara Analisa Akal Dan Kritikal Terhadap Sejarah Maka Injil Barnabas Yang Lebih Valid Daripada Pemberitaan Lukas Yang Hanya Menuliskan Berdasarkan Atas Penyelidikan Tapi Tak Hanya Lagi Para Sahabat Sekalian Orang-orang Kristen Ini Menghindar Dari Pembahasan Ini Kenapa Karena Pemberitaan Barnabas Tentang Yesus Nyata Kalau Yesus Itu Kawin Nyata Kalau Yesus Itu Nikah Nyata Kalau Yesus Itu Berumah Tangga Dan Punya Anak Sehingga Tulisan-tulisan Gospel Apa Injil Barnabas Ini Tidak Dileloskan Pada Mukhtamar Konsil Indonesia Tahun 325 Mas Wajar Karena Kenapa Tulisan-tulisan Barnabas Konsep Rumusan Trinitas Yang Mereka Ambil Dari Ajaran Paganisme Yaitu Helenisme Stoa Yang Mengajarkan Tentang Politeisme Penyembahan Terhadap Banyak Dewa Nah Itu Makanya Tuan Lamsen Selaku Pendeta Kabur Dari Materi Ini Ibu Utik Mena Sebagai Mesin Ketiknya Gereja Juga Lari Dari Materi Ini Termasuk Meme Kucluk Juga Tidak Berani Membahas Ini Padahal Dia Dengarkan VN Saya Sekiranya Begitu Karena Tiga Debater Kristen Tidak Memiliki Ilmu Untuk Mengkaji Tentang Injil Barnabas Maka Saya Pamit Dulu Karena Disini Sudah Sudah Zuhur Mudah-mudahan Apa yang Kita Sampaikan Ini Bisa Menjadi Sebagai Sebuah Pelajaran Dan Menjadi Penasehat Bagi Kita Semua Agar Kita Terhindar Dari Misi Pemurtadan Yang Hanya Menjanjikan Hal-hal Yang Sifatnya Pembodohan Dan Pembunuhan Karakter Dan Juga Bagaimana Upaya Membunuh Akal Sehat Terhadap Konsep Ketuhanan Saya Kira Begitu Para Sahabat Sekalian Sekian Dari Saya Salam Satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selam Selam Borof Vesabar Sampai ким Sampai